Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan dan khususun mudah-mudahan ilmu-ilmu ini bisa menenangkan hati kita dan menjauhkan diri kita dari was-wasi syaitan ya. Karena kalau misalnya sudah penuh dengan was-was akan muncul berbagai macam penyakit yang lainnya ya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim saat ini sudah bersama kita guru kita yang dimulakan oleh Allah SWT Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemirsa news yang dirahmati Allah. Insya Allah kita semua diberkai dan diselamatkan oleh Allah dari segala macam musibah dan balak. Amin. Baik ya, memang saat ini kan kita stay at home. Itu artinya ikhtiarnya kita. Ya mau gak mau kita harus di rumah dan di rumah ini mau gak mau kita harus berdoa. Betul. Jadi ikhtiarnya di rumah dan di rumah kita harus berdoa. Nah memang, wallahualam bisawaf memang kadang-kadang tangannya agak jahil gitu kan ya. Betul sekali. Pengen orang nge-share kita pengen ikut nge-share gitu kan ya. Pengen diperhatiin juga sama orang dengan share-share yang kita share. Cuman kadang-kadang kita gak tau ahlaknya. Yang kita share bikin kita orang was-was. Orang jadi takut. Kayak ada satu cuplikan dari salah satu artis kita nih. Ini aneh terhindari satu penyakit asam lambung aneh jadi naik nih. Kadang-kadang ketakutan hidup. Karena stres dan karena terlalu banyak difikirkan. Panik gitu ya. Iya. Baik silahkan kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi ja'alana minal muslimina wal mu'minin wal muttaqin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidil mursalina habibina wa kurrati a'yunina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa manitta ba'al huda ila yawmiddin amma ba'du. Para pemirsa Enyus yang dirahmati Allah. Hadirin bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Belakangan ini kita semua merasakan betapa satu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui virus. Sesuatu yang tidak nampak tetapi menggoncang sendi-sendi kehidupan kita. Tidak hanya warga kita, masyarakat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia. Tetapi seluruh dunia merasakan efek yang sangat menakutkan dari virus yang bernama COVID-19. Maka apa yang harus kita lakukan menghadapi semua ujian, semua musibah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain kita sebagai orang yang beriman harus kembali kepada tuntunan yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surat At-Tawbah Allah menegaskan, A'udzubillahimina syaitanirrojim, Qul layyusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa'alallahi fal yatawakkallil mu'minun. Jadi orang-orang yang beriman tidak perlu risau, tidak perlu khawatir dengan apapun yang diujikan oleh Allah. Apapun yang ditimpahkan oleh Allah. Karena kalau kembali pada hadisnya Rasulullah s.a.w. ajib kata Rasulullah sangat menakjubkan bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Kullu amril muslim, kullu amril mu'min khairun. Setiap perkara-perkara yang dialami oleh orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu baik. Ditimpa musibah berarti baik. Diberi nikmat berarti baik. Itulah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara menyikapi agar sesuatu yang ditimpahkan oleh Allah menjadi baik? Tidak lain adalah ketika kita mendapatkan nikmat kita harus bersyukur kepada Allah. Maka ini akan menjadi baik, menjadi pahala dan menjadi ketenangan hati dan jiwa. Demikian halnya saat kita diuji oleh Allah, ditimpahkan musibah. Kita bersabar atas ujian dan musibah itu. Karena kesabaran itu yang satu akan mendatangkan turunnya rahmat Allah. Yang kedua menjadikan hati kita tenang. Ibn Sina salah seorang ahli kedokteran di eranya yang menginspirasi dokter-dokter modern saat ini mengatakan bahwa kecemasan, kepanikan adalah setengah dari penyakit itu sendiri. Jadi kalau kita sudah panik menghadapi apapun, jangankan virus COVID-19, corona atau virus apapun. Kita masuk dalam ruang yang gelap, tidak ada cahaya lalu kita panik. Itu pun sudah menjadi satu problem tersendiri dari bagaimana kita mencari solusi. Maka cara yang kedua bagaimana setelah kita menghindari panik, cara yang kedua adalah kita senantiasa bersabar. Sabar dulu menghadapi ini, setelah bersabar kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menghadapi situasi yang serba sulit dan tidak bisa dibungkiri bahwa ini memang sulit untuk kita rasakan. Kita harus kembalikan semua ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Falayatawakkalil mu'minun. Pasrah dulu, memahamkan pada diri bahwa ini semua adalah kehendak dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ini akan terjadi kecuali karena Allah sudah menetapkan di lohmahfud, menetapkan di azali, menetapkan dalam catatan takdir Allah bahwa akan terjadi yang namanya penyebaran pandemi virus corona pada tahun 2020 yang diawali dari Wuhan, lalu menyebar ke seluruh dunia. Nah kalau kita sudah ngerti itu, sudah faham dengan dasar keimanan kita, baru kita menjalankan apa perintah Allah kalau menghadapi musibah. Apa perintah Allah kalau kita diuji. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Wabashiris sabirin. Al-lazina idha asabathum musibah, Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaikahumul muhtadun. Masya Allah. Ternyata ujian demi ujian akan terus diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai seorang hamba. Maka jangan pernah berfikir selama engkau masih hidup, selama kita masih hidup tidak akan ada ujian bagi kita. Itu adalah nonsens, tidak mungkin. Selama kita masih hidup kita harus siap menghadapi ujian, siap menghadapi musibah, siap menghadapi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena setiap hari Allah menurunkan ribuan, bahkan ratusan ribu ujian dan musibah kepada hambanya. Nah ini ada dalam satu riwayat. Tetapi Allah juga sudah menginformasikan kepada kita, jangan khawatir ujian dan musibah itu akan berkejaran dengan doa. Jadi cara terbaik menghadapi ujian adalah berbanyak doa. Kalau kita sudah mau berbanyak doa, maka kita akan diukur. Apakah doa kita lebih cepat larinya daripada ujian atau musibah yang diturunkan oleh Allah. Ketika doa kita lebih cepat larinya, lebih banyak kita melantunkan doa, lebih banyak kita beristighfar kepada Allah, maka otomatis insya Allah ujian musibah itu akan kalah dengan doa yang artinya kita akan selamat dari berbagai macam ujian dan musibah yang ditimpakan oleh Allah. Sebaliknya kalau kita tidak berdoa, justru berhura-hura. Apalagi bermaksiat kepada Allah saat ditimpakan ujian dan musibah. Yang tujuannya tidak lain, Agar kita ini bisa lebih menjadi ingat, bisa lebih menjadi sadar, bisa lebih menjadi orang yang tahu diri bahwa kita adalah seorang hamba, yang hina, yang lemah, yang tidak punya kekuatan apa-apa, kecuali hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita menghadapi ujian dan musibah seperti yang kita alami saat ini, doa adalah obat yang terbaik. Jadi kalau hari ini kita misalnya diserukan oleh pemerintah, kita sebaiknya melakukan self-isolation, melakukan istirahat di rumah, tidak kemana-mana kecuali perlu, doruri, tidak mungkin kita tinggal di rumah, kecuali kita dalam keadaan mengambil makanan yang harus kita makan misalnya. Silahkan, tetapi seperlunya, jangan kemudian keputusan pemerintah, yang mungkin bahasa kerennya itu lockdown gitu ya, atau small lockdown, atau apapun namanya, justru dijadikan oleh kita sebagai ajang untuk tidak mengingatkan diri kita, akan kehambaan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lockdown, atau self-isolation, atau social distancing, atau apapun namanya, itu adalah cara dari pemerintah untuk membatasi agar virus ini tidak menyebar. Apa dasarnya? Di zaman Rasulullah SAW ada hadis yang sahih, riwayatnya yang sahih, ketika terjadi satu musibah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, untuk tetap tinggal di daerah itu, tidak keluar ke daerah lain, agar tidak membawa virus menyebar ke daerah lain. Demikian halnya, orang-orang dari daerah lain jangan masuk ke daerah pandemi, agar orang itu tidak tertular, lalu kembali ke daerahnya membawa virus. Ini adalah praktek lockdown di zaman Rasulullah SAW. Kalau hari ini ada yang menolak lockdown, ada yang menolak, ngapain kita di rumah, mending kita tetap di luar, apapun namanya alasannya, berarti dia tidak sedang mengkaji Islam dengan baik. Atau minimal tidak membaca hadisnya Rasulullah SAW. Di zaman sohabat, ceritanya banyak, Sayyidina Omar Ibn Khattab R.A. juga demikian, ketika mau ke Palestine, dia harus melewati ke negeri Syam. Negeri Syam itu dulu termasuk Palestine, Shuria, Jordan itu negeri Syam namanya. Riwayatnya mengatakan, Sayyidina Omar mau mengunjungi kawasan Betul Maktis. Di tengah jalan, dicegat oleh salah satu informan termasuk, Abu Ubaidah bin Jarrah, Gubernur Syam saat itu. Bahwa di Syam sedang terjadi pandemi penyakit yang mematikan. Mungkin kalau sekarang semacam Corona. Apa yang terjadi? Sayyidina Omar, ini bukan kelas kita, bukan kelas saya. Sayyidina Omar Ibn Khattab R.A. Sahabat terkasih Rasulullah, diriwayatkan dalam satu hadis, kalau mengukur kebaikan Sayyidina Omar, terima kasih telah menonton. Terima kasih.